bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat sebelum lanjut silahkan saudaraku subscribe channel yang mantap ini kawan bagi yang belum pernah subscribe baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait maraknya warga negara asing yang terus masuk ke Indonesia saya ambil saja berita ini dari kompas.com yang paling mantap dikasih judul 24.594 warga negara asing masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juni hingga 6 Juli 2021 ngeri imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada sekitar 24.594 warga negara asing atau WNA telah memasuki Indonesia melalui Bandara Udara Internasional yang berada di kota Tangerang tersebut selama periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021 itu baru Bandara Soekarno-Hatta kawan belum yang lain ya kabit tikim imigrasi Bandara Soekarno-Hatta San Fernando berujar puluhan ribu warga negara asing yang masuk itu berasal dari beberapa negara berbeda ada pun warga negara yang paling banyak masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Rusia top 5 negara pulintas masuk itu Cina ada 5.298 orang Jepang 2.155 orang Korea Selatan 1.731 orang Amerika Serikat 1.728 orang dan Rusia 984 orang ungkap SAM saat dikonfirmasi Selasa 6 Juli 2021 selain mencatat kedatangan warga negara asing di Bandara Soekarno-Hatta pihak imigrasi juga mencatat kedatangan warga negara Indonesia atau WNI dari luar negeri melalui Bandara itu Kata dia setidaknya ada 46.580 warga negara Indonesia yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021 total WNI dan WNI yang datang di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021 ada 71.174 orang tuturnya dia berujar pihaknya juga mencatat keberangkatan WNI dan WNA dari Bandara itu selama periode yang sama mulai 1 Juni hingga 6 Juli 2021 secara keseluruhan terdapat 69.549 orang yang keluar dari Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Rinciannya sekitar 41.468 WNI dan 28.081 WNA yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021 kata SAM berdasarkan catatan mereka berdasarkan catatan mereka 5 negara yang warganya paling banyak keluar dari Indonesia melewati Bandara Soekarno-Hatta adalah China Korea Selatan Jepang Amerika Serikat dan Rusia Top 5 negara pelintas keluar itu China ada 4855 orang Korea Selatan 3099 orang Jepang 2.349 orang Amerika Serikat 2.315 orang dan Rusia 1.366 orang ungkat dia SAM menambahkan pihaknya mengizinkan ribuan warga negara asing itu masuk berdasarkan surat edaran atau SE Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 kami masih pakai SE nomor 8 tahun 2021 itu acuan kami katanya meski demikian pihak imigrasi pernah menolak kedatangan 43 WNA dari berbagai negara pada periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021 alasan penolakan itu bervariasi mulai dari maksud kedatangan yang tidak jelas hingga beberapa WNA yang termasuk daftar cekal pada bulan Juni 2021 ada 34 WNA kami tolak kedatangannya kemudian pada bulan Juli 2021 ada 9 WNA yang ditolak kedatangannya ucap sam inilah sadaraku situasi ya yang baik yang masuk mampu yang keluar disini kita harus tetap selalu mengingatkan selalu waspada dan mengawasi di situasi negara kita yang sekarang seperti ini yang dimana suhu politik terus suhunya terus menghangat dan tidak ada tanda-tanda turun ya kita mengantisipasi tetap warga negara asing yang masuk ke negara kita ini kawan kita harus tetap buka mata kita nah kalau berbicara TKA TKA saya berharap agar pemerintah stop sudah memasukkan TKA tenaga kerja asing untuk bekerja di pertambangan pertambangan kecuali tenaga ahli ya kalah yang lainnya serahkan kepada rakyat Indonesia biar kalah rakyat Indonesia yang nambang biar kalah rakyat Indonesia yang bekerja di situ jangan lagi sudah mereka berinvestasi di Indonesia tenaga kerjanya juga dari mereka eh jangan kawan jangan walaupun itu ada perjanjian apa sampaikan kalau mau bekerja sama dengan negara kami libarkan rakyat kami semuanya pekerja pekerjanya adalah dari warga kami bukan dari warga mereka karena ini akan terjadi penyimpangan penyimpangan terus ya ini yang paling rame di selesi Tenggara beberapa waktu lalu juga di Aceh sudah mulai ada ya dan ini yang terakhir ini masuk lagi di di selesi selatan di Makassar jadi ini kawan mari sebelum melaksanakan tanda tangan EMUI dengan investor katakanlah boleh kita kerjasama boleh dia membuat membangun investasi di Indonesia tapi mayoritas seluruh karyawannya seluruh pegawainya seluruh pekerjaannya adalah warga negara Indonesia kecuali perwakilan perwakilan seperti Patriot dan sebagainya itu silakan tapi pekerjaannya harus orang Indonesia jika saudara kesetuju yang nonton ini viralkan video ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat ku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati